Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan Mari terlebih dahulu kita bersatu dalam doa Damai si jatra Allah yang melampaui segala akal Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini Tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 Ayat yang ke-35 Beginilah punya firman Tuhan Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu Karena besar upah yang menantinya Sekali lagi Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu Karena besar upah yang menantinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Apa penyebab orang mundur atau tidak bertahan dalam sesuatu hal Mungkin orang akan mundur atau tidak dapat bertahan dalam suatu hal karena ada tekanan Karena ada kesulitan Karena ada intimidasi Karena adanya ketidakadilan Dan masih banyak hal lainnya Misalnya seorang yang bekerja dalam sebuah perusahaan Dia akan merasa Dia tidak mampu Untuk terus memperjuangkan ataupun mempertahankan pekerjaannya Jika dia mengalami tekanan Dia mengalami banyaknya kesulitan Dia mengalami banyak persoalan Dia tidak disukai orang Dia disingkirkan oleh orang lain Dan lain sebagainya Demikian juga dalam halnya Dengan iman Banyak orang mundur Dari Kepercayaannya Dari imannya Oleh karena tekanan Dari orang lain Dalam firman Tuhan ini Penulis Mengingatkan Adanya suatu Peristiwa yang terjadi Atas kehidupan orang percaya Yaitu Sesuatu Tekanan Yang membuat Pada akhirnya banyak orang mundur Dari hadapan Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Sangatlah wajar Jika muncul keinginan Mundur dari hadapan Kristus Oleh karena banyaknya Tekanan Oleh karena banyaknya Penderitaan Kesusahan Yang di alam Mereka berpikir setidaknya Dengan langkah itu Dengan langkah mundur Mereka akan Memiliki Memperoleh Kembali Keamanan Dalam kehidupan Tapi ternyata Tapi ternyata Penulis Penulis Piranat Ibrani Mengatakan bahwa Itu semua Akan sia-sia Kalau Pada akhirnya Perjuangan itu Diakhiri Dengan Penyangkalan Akan Yesus Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Penyangkalan bisa terjadi Oleh karena dalam kehidupannya Oleh karena dalam kehidupannya Dia banyak tekanan Penyangkalan bisa terjadi Oleh karena dalam kehidupannya Dia sering didiskriminasi Di itu Bisa menyebabkan Hundurnya Semangat Bisa menyebabkan Kurangnya Gairah Untuk terus bertahan Firman Tuhan hari ini Mengingatkan Janganlah kamu Melepaskan Kepercayaan Mungkin dalam kehidupan kita Juga hal ini bisa terjadi Ada keinginan Untuk mundur Karena apa Kita melihat Begitu banyaknya Tekanan yang terjadi Atas kehidupan orang percaya Misalnya Dalam kehidupan Dalam pekerjaan Di sebuah perusahaan Kita yang percaya Kepada Tuhan Yesus Sangat-sangat Tidak dihargai Kita yang tegun Beribadah kepada Tuhan Yesus Mungkin kita Tidak begitu diperhitungkan Mungkin tenaga kita Tidak begitu dihilaukan Kita yang percaya Kepada Tuhan Yesus Untuk kenaikan golongan Ataupun jebatan Itu selalu dipersuling Dan itu sangat-sangat Tidak mudah kita terima Dalam kehidupan ini Sehingga kita merasa Mengapa Dalam mengikut Yesus Begitu banyaknya Penderitaan yang harus dialami Mungkin juga ada terlintas Dalam pikiran kita Yesus Sudahlah Mundur Ataupun menyerah Tidak ada gairah Tidak ada sunangan Firman Tuhan Pada malam hari ini Mengatakan kita Apapun yang terjadi Jangan Sesekali Melepaskan Kepercayaan Tetaplah tegun Dalam Tuhan Tetaplah kuat Dalam Tuhan Karena memang Tuhan Sendiri mengatakan Kepada kita Ikut aku Sangkal diri Dan pikulah salim Artinya akan ada Banyak kesusahan Akan ada banyak Penderitaan Akan ada banyak Hal-hal yang tidak Kita inginkan terjadi Dalam mengikut Tuhan Tetapi ingat Dalam perjuangan kita Dalam ketekunan kita Dalam kegigian kita Dalam kemauan kita Untuk terus Berjalan Sesuai dengan Kehendak Tuhan Maka kita akan Memperoleh kemenangan Karena itu Jangan pernah putus asa Jangan pernah berpikir mundur Tetapi teruslah Memiliki niat untuk maju Tanpa menyerah Mari kita lihat Semua kondisi Dan situasi hidup Ada dalam Sepengetahuan Allah Allah yang kita sembah Allah yang kita puji Tidak pernah membiarkan Tidak pernah meninggalkan Karena itu tidak ada hal Yang perlu kita takutkan Jika sesuatu dipersulit Dalam kehidupan kita Karena Yesus Kristus Biarlah itu terjadi Karena Allah Mampu membuka jalan Lebih dari apa yang kita pikirkan Jika cara manusia Bisa menghambat kita Untuk memperoleh kemajuan Untuk memperoleh Sesuatu yang kita impikan Cara Allah Mampu menguntaskan Apa yang kita rindukan Apa yang kita inginkan Dinyatakan oleh Allah Oleh karena itu Yang perlu kita kerjakan adalah Tekun Tetaplah bertekun Di dalam Tuhan Tetaplah bertekun Dalam iman Karena dengan bertekun Kita akan Memperoleh Hasil Kita akan Memperoleh Buah Dari dalamnya Tidak ada gunanya Jika kita menyerah Tidak ada gunanya Jika kita mundur Dan tidak berguna Jika kita memeluh Dalam menjalani Kehidupan ini Yang penuh dengan Ketidakadilan Karena memang Keadilan lainnya Ada dalam tangan Tuhan Karena itu Berpegang tegulah Kepada Tuhan Jika ada begitu Banyak hal Yang merintangi Perjalanan kehidupan kita Perjalanan karir kita Perjalanan usaha kita Biarlah itu Terjadi Iman kita Harus tetap teguh Di dalam Tuhan Jangan merosok Jangan mundur Jangan tinggalkan Kepercayaanmu Karena apa Dikatakan dalam Firman Tuhan ini Besar Ubah Yang menantinya Siapa yang bisa Menyelami Begerjaan Allah Siapa yang bisa Tahu Jalan-jalannya Tuhan Seorang pun Tidak akan Mampu Menyelami Tapi kalau kita Bertekun Dalam Tuhan Telah kita akan Menikmati Hasil Buah dari Iman Yang terus Dipertahankan Dalam Setiap kondisi Dan sesulit Apapun Situasi yang kita Alam Karena itu Mari Ketekun Dalam Tuhan Mari Perjuangkan Kepercayaan Kita Pegang terus Yesus Kristus Dalam Kehidupan Maka Kita akan Menerima Ubah Yang besar Langsung Diberikan oleh Tangan Allah Kepada kita Bila firman Tuhan Ini menjadi Kekuatan Bagi kita Amen Mari kita Bersatu Dan berupa Kami bersyukur Tuhan Untuk firman Biarlah firman Pada malam hari ini Menguatkan Kami Kami bersyukur Kami memiliki Allah yang Maha kuasa Yang mahatau Maha peduli Maha pengasih Dan penyayang Terpujilah Engkau Tuhan Berkati kami Malam hari ini Kami serahkan Hidup kami Hanya ke dalam Tangan Pengasihan Dalam Kristus Yesus kami Sudah berdoa Amin